Di sektor pendidikan, DPR, kan ada fungsi DPR sebagai fungsi budgeting, kontrol terhadap budget, termasuk ikut merancang gitu ya. Kalau tidak, memang ya saya tahu bapak-bapak kan tidak tiap hari ya, tetapi paling tidak kalau dibagi tim gitu sehingga bisa mengawal betul. Kalau di dalam undang-undang ya saya baca ini, tadi sudah dibaca juga oleh pimpinan ya, disibutkan dalam pasal 49 Nanyat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang siktir-siktir itu yang mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan, kedinasan, dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen. Jadi bahkan gaji pendidik tidak termasuk, kedinasan tidak termasuk. Tegas loh ini, kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara pada sektor pendidikan dan dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh daerah-daerah? Dana DAK pendidikan itu dimasukkan di dalam 20 persen ini, sehingga kalau dia bilang saya sudah mengalokasikan 20 persen itu DAK, bukan dia yang mengeluarkan dana. Kenapa itu dilakukan? Pertama, biasanya fiskalnya memang cekak. Fiskalnya cekak. Yang kedua, memang tidak ada niat baik. Dan itu harus dikontrol. Kita ada kok itu minta mendikut itu, ada itu, anunya berapa serapannya, itu ada lokasinya per kabupaten, ada itu. Saya dulu sudah menyusun itu. Kemudian, yang ini juga diperkuat loh, Pak Pimpinan, itu di dalam PP nomor 57 tahun 2022 ya, pasal 87, itu menyatakan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dibiayai dari anggaran kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan. Ya, tidak menganggaraan pendidikan. Dan perpres ini yang kemarinnya sudah kita, baru kita selesaikan 2022 kan yang alat ini, PP ini, PP yang alat ini. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukum, regulasi ada, tinggal Bapak bisa enggak menegakkan itu? Kalau kita siap-siap saja gitu, karena kita berkepentingan betul anggaran pendidikan memang untuk betul-betul sesuai dengan aturan ini gitu. Ya, kemudian coba cermati, ada nomenklatur anggaran pendidikan yang transfer itu, itu ada DAU fungsi pendidikan. Jadi walaupun DAU itu dana alokasi umum, tapi di situ ada fungsi pendidikan. Saya pernah tanya kepada Dijen Perimbangan Kuang Daerah, saya bertanya kenapa kok ada DAU fungsi pendidikan? Kalau sudah ada kata pendidikan berarti kan harus DAK. Itu soal teknis katanya, tesis kebijakan penganggaran. Karena kalau di situ tidak ada DAU, tidak ada alokasi dana pendidikan, tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Saya enggak paham itu, tapi menurut alasannya begitu. Cuma masalahnya, itu sih enggak apa-apa kalau memang betul-betul khusus untuk pendidikan. Tetapi nomenklaturnya disebutkan, diperkirakan untuk pendidikan. Diperkirakan untuk pendidikan. Ya kan? Nah itu Pak Zaini Nuntin tahu itu. Sudah lama tahu, tapi kan enggak pernah dipersoalkan oleh DPR. Saya dulu sudah, saya dengan Pak Fikri sudah menyampaikan juga dulu. Dan itu memang namanya saja diperkirakan, kalau enggak untuk pendidikan, untuk yang lain juga enggak apa-apa. Ya kan? Atau dipakai untuk jalan, misalnya, loh ini kan menuju sekolah, kan juga untuk pendidikan. Ya kan? Jadi, saya sudah berkali-kali menyampaikan. Nah, biasana dan dana ini digunakan, dan DAU ini adalah untuk gaji guru. Gaji guru. Anehnya waktu saya jadi menribut, DAU-nya naik terus, padahal gurunya banyak yang pensiun, dan enggak ada pengangkatan baru. Dan itu pernah saya persoalkan juga di Komisi 10 untuk minta disampaikan itu. Jadi, gurunya pensiun terus, DAU-nya naik terus. Kemudian, daerah keberatan untuk mengangkat guru. Walaupun ada alokasi kan banyak yang mengambilkan. Walaupun diberi alokasi, banyak yang mengambilkan. Alasannya fiskal. Fiskalnya terbatas. Dan memang banyak, kita sangat prihatin loh. Untuk kabupaten, kota yang baru merdeka itu biasanya fiskalnya kecil-kecil itu. Hanya hampir 100 persen mengandalkan dari DAK, termasuk DAK pendidikan. Nah, daerah enggan untuk mengeluarkan gaji untuk guru, sementara sekolah butuh guru, angkatlah guru honorer. Pakai SK-nya kepala sekolah. Kalau SK-nya kepala sekolah, itu cukup digaji pakai BOS. Pemerintah daerah enggak perlu mengeluarkan. Saya waktu itu sudah minta ke BUMU Menteri Keuangan, kita paksa saja itu, pemerintah daerah harus mengberikan SK untuk guru honorer itu. Dia enggak berani, enggak mau. Dia cari aman, yaitu biar kepala sekolah mengangkati guru-guru, guru honorer, kemudian diambilkan dari dana BOS. Dan situlah mulai semerawutnya guru-guru honorer yang enggak pernah selesai itu. Dan saya ingat betul di Komisi 10 sudah saya sampaikan plan kan sebetulnya, mestinya era kepemimpinan Pak Bukowi selesai ini, guru honorer sudah selesai. Mestinya sudah saya sampaikan di Komisi 10 waktu itu. Jadi asal-masal guru honorer itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa sinkron? Mestinya DAU dengan jumlah guru yang harus dibayar, mestinya harus sama, harus imbang. Ketika daerah diminta untuk mengangkat guru dengan kuatat tertentu, Pemerintah Pusat menyediakan ini, DAU-nya ini, nanti gajinya. Kalau tidak ya dia pasti enggak akan mau mengangkat. Kalau itu harus mengambilkan dari APBD dia. Apalagi untuk sekolah, kalau Jakarta, Surabaya, okelah itu. Bahkan mestinya Jakarta, Surabaya itu enggak perlu diberi DAK pun enggak apa-apa itu. Tapi bagaimana dengan yang di Papua, yang kabupaten baru berdiri, segala itu. Itu 100 persen ngandalkan dari dana alokasi khusus. Nah ini, jadi saya ingin sampaikan pimpinan, persoalan kekurangan biaya pendidikan itu bukan monopoli perguruan tinggi. Hampir semua dengan catatan tadi itu luruskan itu, kalau kita bisa meluruskan fungsi-fungsi itu, saya yakin anggaran 20 persen itu sebenarnya cukup kok untuk itu.